selamat menikmati padahal mereka tidak klik link undangan atau meminta orang memasukkan ke grup ini banyak sekali yang masuk pesan baik pesan pribadi ataupun pertanyaan lewat grup grup ya yang ada di WA atau di grup telegram mereka menanyakan kepada saya tentang ini mungkin di luar sana banyak sekali yang tidak tahu caranya bahkan ada yang mungkin jadi korban penipuan dari grup-grup yang berembel-embel investasi atau memberikan keuntungan keuntungan yang besar oleh karena itu mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman ini contoh grup spam yang memasukkan salah satu akun telegram saya walaupun kita keluar dan report mereka mereka akan tetap bisa memasukkan kita sebelum kita melakukan setelan akun tingkat lanjut seperti video selengkapnya kali ini sementara itu settingan yang ada di dalam telegram ofisial atau aplikasi telegram bawaan tidak lengkap ya coba perhatikan kita masih bisa diundang kita masih bisa ditambahkan oleh siapapun oleh karena itu kita butuh bantuan aplikasi lain aplikasi yang bisa memblok sehingga tidak sembarangan orang memasukkan kita ke dalam grup ya kita gunakan plus messenger plus messenger kita install dulu plus messenger nya ke dalam ponsel kita biarkan saja sampai selesai selamat menikmati kita biarkan sampai penginstalan selesai selamat menikmati selamat menikmati setelah penginstalan selesai silakan buka aplikasinya kemudian silakan login ke dalam akun telegram kita ya silakan seperti saat kita masuk pertama kali ke dalam akun telegram kita masukkan nomor 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 HP kita masukkan kode otp yang dikirim melalui telegram utama kita masukkan kode security apabila anda sudah men-settingnya selamat menikmati selamat menikmati silakan masuk ke bagian setting klik yang garis 3 kemudian klik settings kemudian anda menuju privacy security kemudian cari groups nah disini kita pilih nobody klik nobody tampilan ini menunjukkan bahwa akun telegram anda sudah tidak bisa ditambahkan sembarangan ke dalam group ini ini halaman pada telegram official yang sudah saya setting supaya tidak bisa dimasukkan ke dalam group secara sembarangan kita lihat kita lihat disini tidak ada pilihan satu pun untuk memasukkan group oleh orang sedangkan akun yang satunya kita lihat disini masih ada pilihan nah ini belum saya setting mungkin video ini berguna juga bagi yang lain teman-teman boleh memberikan video ini kepada mereka dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi mereka juga ya